Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Saudara-saudari yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat mulia dan penuh harapan yaitu golongan penghuni surga Siapa saja yang termasuk golongan penghuni surga? Apa saja amalan dan sifat yang membuat seseorang layak menjadi penghuni surga? Mari kita renungkan bersama berdasarkan ajaran agama Islam yang mulia izinkan saya menceritakan sebuah kisah fiksi yang bisa memberikan kita inspirasi Alkisah, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Zaid Zaid adalah anak yang berbakti, rajin bekerja, dan selalu membantu orang tuanya Namun, Zaid memiliki satu kebiasaan buruk, yaitu sering mengabaikan sholat Suatu hari, Zaid jatuh sakit Sakitnya sangat parah, hingga ia harus berbaring di tempat tidur Dalam kondisinya yang lemah, Zaid merenung tentang hidupnya Ia teringat nasihat ibunya yang selalu mengingatkan untuk tidak meninggalkan sholat Dalam kesedihan dan penyesalan, Zaid berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketulusan, memohon ampunan dan hidayah Alhamdulillah, Allah maha pengampun dan maha pemberi petunjuk Zaid merasa hatinya tenang setelah berdoa Ia bertekad untuk memperbaiki diri Setiap kali waktu sholat tiba, Zaid berusaha bangkit dan menunaikan sholat meskipun dalam keadaan sakit Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, Zaid sembuh dari sakitnya Sejak saat itu, ia menjadi seorang yang rajin beribadah, selalu menunaikan sholat tepat waktu, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Kebaikan dan ketaatan Zaid menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan banyak yang terinspirasi oleh perubahan positif dalam dirinya Zaid meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah mengampuni dosa-dosanya, serta memasukkannya ke dalam surganya yang penuh kenikmatan Kisah Zaid adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidayah bisa datang kapan saja Dan pintu taubat selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya dengan ikhlas Penghuni surga menurut Al-Quran dan Hadits Saudara-saudari sekalian, Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW Tentang siapa saja yang akan menjadi penghuni surga Di antara golongan tersebut adalah Satu, orang-orang yang beriman dan beramal syalih Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82 Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya Iman dan amal syalih adalah kunci utama untuk masuk ke dalam surga Iman yang kokoh dan diikuti dengan amal-amal kebaikan Akan membawa kita menuju rida Allah dan surganya Dua, orang yang bertakwa Orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Menjauhi larangannya dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya Dalam surat Al-Imran ayat 103 Qusiyah 134 Allah berfirman Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Tiga, orang yang ikhlas dan bersabar Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Dan dia adalah orang yang berbuat kebaikan Maka baginya pahala di sisi Tuhannya Dan tidak ada rasa takut pada mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati H.R. Bukhari Ikhlas dalam beramal dan bersabar menghadapi cobaan adalah sifat yang akan membawa kita ke surga Empat, orang yang berakhlak mulia Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian Dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat Adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian H.R. Tirmidzi Akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan lemah lembut adalah sifat-sifat yang akan mengantarkan kita ke surga 5. Orang yang berjihad di jalan Allah Allah s.w.t. berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 111 Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka Mereka berperang di jalan Allah Lalu mereka membunuh atau terbunuh Berjihad di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah adalah salah satu jalan menuju surga Saudara-saudari yang dirahmati Allah Surga adalah tujuan akhir dan impian setiap muslim Untuk mencapai surga, kita harus beriman, beramal shaleh, bertakwa, ikhlas, bersabar, dan menjaga akhlak mulia Setiap ujian dan cobaan dalam hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Mari kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang taat, berbuat kebaikan, dan memohon ampunan Allah Semoga kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dan mendapatkan rida Allah s.w.t. Amin ya rabbal alamin Demikianlah ulasan kita kali ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya